75 Tahun Tentara Nasional Indonesia Prajurit BNI dimanapun bertugas dan berada Momentum usia 75 tahun ini Mari kita ingat kembali Amanat Panglima Besar Jenderal Besar Sudirman Untuk kita pedomani Agar kita senantiasa menjadi prajurit TNI yang profesional Disiplin, Militan, dan Rendah Hati Jenderal Sudirman berpesan Tentara hanya mempunyai kewajiban satu Ialah mempertahankan kedaulatan negara Dan menjaga keselamatannya Sudah cukup kalau tentara tegung memegang kewajiban ini Lagi pula sebagai tentara Disiplin harus dipegang tegung Tentara tidak boleh menjadi alat suatu kolongan atau orang siapapun juga Amanat yang disampaikan pada tanggal 1 Januari 1946 Tentara bukan merupakan suatu kolongan di luar masyarakat Bukan suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat Tentara tidak lain dan tidak lebih dari salah satu bagian masyarakat yang mempunyai kewajiban tertentu Amanat yang disampaikan pada tanggal 17 Februari 1946 Kami tentara Republik Indonesia akan timbul dan tenggelam bersama negara Amanat 1 Agustus 1949 Bahwa satu-satunya hak milik nasional atau Republik yang masih utuh tidak berubah-ubah Meskipun harus mengalami segala macam soal dan perubahan Hanyalah Angkatan Perang Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia Amanat pada 4 Oktober 1949 Jangan mudah terkelincir dalam saat-saat seperti ini Segala tipu muslihat dan provokasi-provokasi yang tampak atau tersembunyi Dapat dilalui dengan selamat Kalau kita waspada dan bertindak sebagai patriot Prajurit TNI harus memiliki keunggulan moral dan moral Pantang menyerah dan rela berkorban Serta senantiasa bersama-sama rakyat Amanat pada 5 Oktober 1949 Pelihara TNI Pelihara Angkatan Perang Kita Jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga Ingatlah Bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan Bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya Kita masuk dalam tentara karena keinsyafan jiwa Dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara Dirkahayu Tentara Nasional Indonesia Sinergi untuk negeri Tentara Nasional Indonesia Tentara Nasional Indonesia